Men's search for meaning. Apakah buku ini cuma untuk laki-laki? Halo, gue Haris. Balik lagi di channel Kanvas Kata. Jadi, beberapa hari yang lalu ada sebuah cuitan lucu di Twitter. Orang ini nanya di lit base atau literary base di Twitter. Posting cover buku ini terus nanya, apakah buku ini hanya untuk laki-laki? Perempuan bisa baca nggak? gitu. Jawabannya adalah bisa, karena men disini artinya human atau manusia, bukan laki-laki aja. Jadi, laki-laki perempuan bisa baca buku ini. Gitu ya. Di video kali ini, gue akan nge-review buku Men's Search for Meaning. Tulisan Viktor Frankl. Sebelum kita masuk ke review, kayak biasa, sedikit menyinggung tentang sampulnya dulu. Yang mana menurut gue sampulnya itu... Biasa aja. Atau ya udah gitu. Kalau orang nggak tahu tentang buku ini, atau tentang siapa itu Viktor Frankl, dan ngeliat buku ini di toko buku, kayaknya nggak akan begitu tertarik gitu untuk ngebaca. Walaupun ada embel-embel telah dijual 16 juta eksemplar, atau diterbitkan ke 49 bahasa gitu. Yaudah gitu, karena desainnya nggak menarik perhatian, atau nggak memancing rasa penasaran. Itu kayaknya yang harus diperhatikan untuk kalau penerbit Naura mau nerbitin buku ini untuk edisi berikutnya. Jadi buku ini itu awalnya adalah memoir dari penulis tentang ketika dia ada di kem konsentrasi Nazi. Di Auschwitz, gimana sih bacanya? Ini pokoknya. Terus kemudian di beberapa tahun setelah itu, setelah bagian memoirnya, ditambahkan kayak pembahasan sedikit tentang teori yang namanya logoterapi. Yang mana adalah sebuah teori terapi psikologi yang ditawarkan oleh Viktor Frankl. Teori ini dirumuskan atau disusun berdasarkan apa yang dia alami, apa yang dia rasakan, waktu ada di kem konsentrasi itu. Makanya jadi sangat berhubungan banget teori dan memoirnya. Dan makanya disatuin di satu buku ini aja. Jadi akhirnya buku yang kita pegang sekarang, atau yang ada di cetakan terbaru saat ini, itu memuat dua bab utama. Yang pertama tentang memoir, itu ada kali lebih dari setengah buku ini. Dan yang kedua adalah tentang teori logoterapi itu sendiri. Cuma sedikit aja disinggung apa itu logoterapi, terus gimana cara penerapannya. Ketika mau baca buku ini, awalnya gue tuh sebenernya lebih tertarik dengan teori logoterapinya. Jadi kayak pengen skip aja bagian memoir. Tapi setelah baca semuanya, gue malah lebih berkesan di bagian memoirnya itu. Lebih banyak hal atau pelajaran yang bisa diambil secara tersirat dari pengalaman hidupnya si Viktor Frankl dibanding bahasan teori logoterapi itu sendiri. Kalau gitu kita langsung aja masuk ke review bukunya. Ada beberapa bagian yang gue highlight yang menarik banget dan gue suka dari buku ini. Yang pertama buku ini kan disini dikategorikan sebagai psikologi populer oleh penerbit Naura. Dan emang sih karena bahasan yang tentang logoterapinya itu lumayan teoritis, jadi emang wajar dikategorikan buku psikologi populer. Tapi juga bisa dibaca dan dijadikan kayak buku self-help untuk membaca. Karena bagian-bagian memoirnya itu. Jadi bagian memoir yang memakam setengah lebih dari buku ini itu menjadikan buku ini gak terlalu berat, gak terlalu teoritis, dan banyak pelajaran yang bisa diambil gitu. Jadi kayak buku self-help. Hal menarik kedua adalah bagian memoir itu ternyata kayak jadi jembatan atau pengantaringan sebelum pembaca masuk ke teori logoterapinya. Yang mana bahasan teori itu lebih berat atau lebih serius dan lebih teoritis. Jadi dengan memahami cerita hidupnya Viktor Frankl selama di camp konsentrasi, kita agaknya tahu nanti pas masuk bahasan logoterapi esensi dari teori itu apa. Karena udah disinggung juga beberapa kali di bagian memoirnya. Nah yang ketiga, pembahasan tentang logoterapi itu sendiri gak banyak. Cuma sepertiga aja, jadi tadi kan setengah, terus sepertiganya logoterapi, sisanya ada catatan tambahan. Nah bagian logoterapi yang singkat itu, yang tidak terlalu mendalam, itu juga jadi poin plus karena lagi-lagi tidak menjadikan buku ini terlalu teoritis. Sehingga buku ini bisa dibaca oleh semua kalangan. Tidak hanya oleh orang-orang yang bergerak atau berkegiatan di bidang psikologi aja. Orang yang gak begitu paham tentang psikologi pun bisa baca buku ini gitu. Jadi kalau setelah itu pengen tahu lebih dalam tentang logoterapi, ya cari buku yang lebih mendalamnya gitu. Cari buku yang membahas lebih detail tentang penerapan-penerapan terapi tersebut. Yang keempat, teori logoterapi itu sendiri sebenarnya teori yang menarik. Karena mengkritisi beberapa teori pendahulunya. Kayak terapi psikoanalisis gitu. Yang mana terlalu menempatkan manusia tidak seperti manusia. Sementara logoterapi itu yang menempatkan manusia seperti manusia. Dan alih-alih fokus ke masa lalu kayak psikoanalisis, teori logoterapi ini lebih fokus ke masa sekarang dan masa depan. Jadi lebih optimis sifatnya dibanding teori-teori kayak psikoanalisis gitu. Dan uniknya, setelah mengetahui tentang logoterapi ini, orang awam pun bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari tanpa harus butuh jasa dari dokter atau psikiater gitu. Kayak psikoanalisis, untuk terapinya kita harus datang ke psikiater lalu diterapi. Tapi kalau logoterapi ini kayak bisa diaplikasikan secara sendiri-sendiri. Karena prinsipnya sederhana banget gitu. Gimana prinsip sederhananya? Kalian baca sendiri deh. Nah, ada beberapa kekurangan dari buku ini yang bukan di isinya sih, tapi lebih di formnya atau layout buku ini sendiri terbitan dari Naura. Ada beberapa bagian atau banyak banget bagian yang menempel kutipan-kutipan dari buku ini juga di tengah-tengah halaman atau di tengah-tengah pembahasan. Jadi di antara beberapa paragraf ada kutipan yang memakan space terlalu besar. Sehingga gue ngebacanya jadi nggak fokus gitu. Ada baiknya kalau quote-quote atau kutipan-kutipan itu dipisahkan aja ke halaman-halaman pemisah. Kayak pemisah antar bahasan, pemisah antar subab gitu kan jadi lebih rapi gitu ya. Nah, ini kekurangan yang sebenernya subjektif sih. Gue melihatnya karena buku ini diterbitkan oleh penerbit Indonesia, diterjemahkan gitu maksudnya, kenapa nggak sekaligus minta kata pengantar dari psikolog atau psikiater di Indonesia? Karena siapa tahu konteks budayanya berbeda, penerapannya nanti berbeda, dan lain-lain lain. Nah, kalau ada kata pengantar dari praktisi psikologi di Indonesia kan menjadi lebih menarik gitu, kayak buku I Want To Die But I Want To Eat Tupoki karya Beksehi, lupa. Yang terbitan penerbit haru, itu kan ada kata pengantar dari Dr. Jimmy. Terus di buku yang ini, meskipun bukan buku psikologi, tapi termasuk buku self-help juga, ada kata pengantar dari Dr. Andreas. Kata pengantar dari pakar psikologi di Indonesia itu jadi ciri khas gitu. Itu menjadi nilai tambah di buku terjemahan. Sayangnya, disini nggak ada. Jadi disini bener-bener ya hanya menerjemahkan dari buku aslinya, yang mana ada kata pengantar tapi dari orang luar juga gitu. Dari Harold S. Kushner, penulis. Itu aja sih sebenernya. Kekurangan yang kedua ini mungkin nggak jadi masalah untuk beberapa orang, tapi bagi gue itu bisa menjadi potensi nilai plus. Jadi, kenapa nggak? Nah, itu tadi review tentang buku Men's Search for Meaning karya Viktor Frankl. Buku itu layak banget dibaca, terutama untuk tahun-tahun sekarang gitu ya, yang lagi banyak keresahan tentang virus, membuat orang nggak tenang gitu-gitu. Ini buku cocok banget untuk dibaca sekarang. Dan nggak hanya untuk orang-orang yang bergerak di bidang psikologi aja, tapi juga oleh orang awam, buku ini cocok banget untuk dibaca. Karena meskipun ada beberapa kritik tersirat atau kritik ringan terhadap beberapa cabang psikologi terdahulu, kayak psikoanalisis, behaviorism, tapi nggak begitu teoritis kritiknya. Jadi, orang yang nggak paham tentang dua hal itu juga bisa paham-paham aja apa yang dia maksud. Buku ini gue kasih rating 4 per 5. Buku ini bagus, gue suka. Tapi ada beberapa kekurangan tadi yang kalau ditambahin mungkin bisa jadi 5 per 5. Salah satunya sampul, dan yang kedua juga kekurangan kata pengantar atau sentuhan Indonesia-nya. Itu aja untuk review kali ini. Makasih udah nonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Daah!